Protes Bupati Meranti terhadap Kementerian Keuangan menimbulkan pertanyaan soal keadilan dan juga prioritas dalam pembagian uang minyak dan gas khususnya untuk Kabupaten Penghasil Migas, namun berstatus miskin. Pengamat Ekonomi menilai, Pemerintah Pusat sebaiknya membuka kembali pembahasan soal dana bagi hasil migas. Sekarang minyaknya naik, liftingnya naik, dolarnya naik, lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya, kena apa? Dulu hitungannya 60 dolar, sekarang 100 dolar, bagaimana caranya? Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil meradang saat berbicara di Rakornas Pengelolaan APBD di Pekanbaru Riau pekan lalu. Dalam forum tersebut, Muhammad Adil mempertanyakan besaran dana bagi hasil migas yang turun menjadi 700 juta. Padahal menurutnya, produksi minyak di Kabupaten Meranti justru naik jadi 8.000 barel per hari, dan harga minyak dunia naik dari 60 dolar menjadi 100 dolar. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda yang menjadi dasar dana bagi hasil minyak bumi, Kabupaten Kota Penghasil mendapatkan jatah total 6,5 persen. Di tahun 2023, Pusat akan memberi 115 miliar rupiah untuk Kabupaten Meranti atau menurun 3,53 persen. Padahal diakui oleh Bupati Meranti, produksi minyak dan gasnya tengah meningkat menjadi 8.000 barel per hari. Di Rio, paling miskin itu nomor 11, Rohil 11 persen. Menjawab kegerisan Bupati Meranti, Dirjen Perimbangan Keuangan Luki Al-Firman menyatakan siap memberikan perhitungan dana bagi hasil migas. Penyakuan baru di tahun 2023 ini, di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan, bukan hanya dari penghasil. Nanti bisa silahkan ya Pak ya, nanti timnya Bapak ketemu dengan tim saya. Tak puas dengan jawaban tersebut, lagi-lagi Muhammad Adil meluapkan keksalan. Ia mengancam angkat senjata dan memilih bergabung dengan Malaysia. Ia bahkan menyebut kementerian keuangan penuh dengan iblis atau setan. Saya nak mandeng orang di sini, aku tinggalkan lah ini ruangan. Aku tahu lah, sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan. Atas pernyataan kontroversial Bupati Meranti, ekonom senior Indef Didik Rahbini menyebut, kekecewaan soal dana bagi hasil harus jadi perhatian pemerintah pusat. Namun seharusnya tak disertai ucapan kasar seorang pejabat publik. Terlebih kepala daerah yang berniat bergabung dengan negara lain. Pertama, kritik dari Bupati harus didengar, wajib. Dapat 700 mungkin terlalu kecil, begitu. Satu. Kedua, kalau Bupati melakukan makar untuk berguna negara, dipanggil dia melakukan makar. Gak boleh main-main dengan negara ini. Pasca pernyataan kontroversial Bupati Meranti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menegur keras Bupati Meranti Muhammad Adil. Kementerian Negeri juga akan memfasilitasi agar permasalahan mengenai dana bagi hasil akan terselesaikan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.